Hai yang kami hormati setelah kami sampaikan tadi bagi bahwasannya nanti jam 10 lewat 7 menit kita akan mengadakan doa bersama untuk pengenang mereka yang Google dalam COVID-19 di Indonesia ini tingkatnya nasional bapak-ibu nanti saya mohon sekali lagi untuk pedagang mampu-mampu kunjung untuk tidak beraktif tas dulu untuk berdiri sejenak untuk mendoakan para mereka yang telah mendalui kita semoga amalnya diterima di sisi yang kuasa tak doakan bersama semoga amal sebaiknya mereka bisa diterima di sisi Allah bukannya Allah Allah berdua mulai hai 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 selesai terima kasih untuk kegiatan hari ini hari ini kami dari pasang yungke ada impuan dari dinas bahkan mungkin ingin tingkatan asional untuk mengadakan doa bersama tepat kami mengadakan jam 10 lewat 7 menit untuk berdagang maupun pengunjung bahkan setelah kami ikut berdoa bersama di dalam lingkungan masar semoga orang-orang yang telah mendalui kita di sananya bisa diberima di sisi Allah Tuhan wa ta'ala dan diberima amal kebaiknya ini peruntukannya juga untuk para anak yang saat ini masih berjuang betul ya kami secara pribadi maupun secara kedinasan kami juga mengucapkan bila bujanggawa bagi tenaga kesehatan yang ada di Indonesia itu banyak sekali berjuang untuk matikan mereka yang sakit di dalam rumah sakit walaupun dia juga pasti akhirnya terpanggil karena Allah karena kesibukan mereka di dalam rumah sakit itu itu hentikan tanggung jawab tenaga pendapatan yang mana telah kita melakukan ini kan dibanding daerah lain masih diperbolehkan untuk beroperasi untuk pasar selama PKM darurat ini mungkin dibuat kepada para pedagang dan pengunjung seperti apa kami setiap hari melalui pengeras suara kami mengadakan protokol kejahatan untuk menghimbau pedagang maupun pengunjung untuk tetap memakai marker setiap saat sisi tangan yang telah kami sediakan jaga jarak walaupun betul Bapak untuk asal untuk jaga jarak itu selip tapi kami menghimbau bagi tenaga BKM saat ini yang akan berlangsung tanggal 20 Juli kami setiap hari untuk menghimbau untuk menghimbau bagi badagang untuk tetap menjaga protokol kejahatan dan tak lupa bahwa sih mereka yang merasa badan kurang enak batuk pilek sudah kami lanjutkan untuk tidak berasal di dalam pasaran nanti akan pada menjaga protokol kejahatan istirahat di rumah dulu Iya Hai cipta mungkin jadi-jadi untuk arahnya seperti apa ya kita menghimbaukan kita memohon Kadiratullah swanawatala untuk memohon ampunan segala dosa-dosa dan mudah-mudahan COVID-19 ini segera disirnahkan dari bumi takupatan karangannya khususnya umumnya dari negara Indonesia yang kami diperintahkan tadi semua pedagang dan pembeli yang ada di pasar untuk berdoa bersama memohon kepada Allah swanawatala termasuk di perusahaan-perusahaan sekabupaten karangannya saya perintahkan untuk berdoa bersama-sama jangan lupa follow like dan subscribe sosial media Tribun Jateng